Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David13 Dan ini aku bikinnya petang-petang, berarti selamat petang Bagi kalian yang nontonnya petang Dan ya pokoknya itulah, kurang penting juga Dan sekarang ini aku udah ada teh Kalau kalian lihat kenapa teh bentuknya gini Nah ini itu teh dari kulit kopi Jadi kalau kalian tahu kopi bijiannya gitu, masih buahnya gitu Itu kan dikupas Nah, biji apa dari satu buah kopi itu menghasilkan satu biji kopi Dan kadang kayak gini Dari sisa kupasannya itu, itu jadi limbah gitu loh Kadang cuma kalau nggak jadi limbah itu Ya jadi pupuk Nah, karena sekarang kan sering tuh zero waste, zero waste gitu Nah mungkin berawalnya dari sini Zero waste yang dimana sampah-sampah itu yang dulunya dibakar atau jadiin pupuk itu Bukan jadi limbah lagi Dan akhirnya dijadiin teh Yang dimana sekarang kan juga banyak teh gitu yang akhirnya diproduksi Kayak dry check Dry lemon Lemon grass atau serai Kayak gitu-gitu kan Terus pelang Juga ada melati Nah, sepertinya ini konsepnya nggak beda-beda jauh sama ya kayak gitu Dengan tisani Yang dimana tisani itu adalah teh Tapi bukan berasal dari daun teh Nah, agak aneh juga kan Ini teh apa nggak Ini bukan teh tapi ini tisani gitu Dan ya aku tadi beli cuma kayak gini aja Ini aku dari Random sih nggak tau Namanya Artfully Brew Entahlah ini namanya apa Tadi aku cuma cari Maksudnya Cari yang minimal Dia bermerek kayak gini loh Kalau kita belinya random gitu Biasanya Itu yang bener-bener Masih kotor gitu kan Jadi bener-bener Karena ya Itu sebagai Pelajaran buat kalian Kalau mau beli kaskara Karena aku dulu pernah beli kaskara Dan itu cukup kotor sih Jadi dalamnya bener-bener Masih ada Apakah masih kayak ada debu-debunya gitu Dan masih ada kayak ranting-ranting Ya bener-bener Harus diseleksi juga sih Biar jadinya bagus Dan oke Ini aku buka aja Dengarkan suaranya Dan nih kalau kalian mau lihat Nah Kita lihat bersama Ada yang Kaskaranya itu udah jadi bubuk Tapi kalau menurutku itu rasanya kurang sih Ya enak kayak gini Baunya itu gimana ya Bau-bau manis Dan Bau gimana ya Kalian tau bau ceri kan Nah kayak baunya Bau-bau ceri kering Dan Anehnya juga Ini tuh Dia juga ada Ini nih Nose White peach Dry apricot lemon And honey Oke honey masuk ada Madu-madunya gitu Dan Caranya tuh Dari Ini tuh Sebenernya pakai friendpress Tapi friendpress ku pecah Dan Tipot lah Pakai Pokoknya server gitu ya At a ratio 6 gram Of kaskara Aneh 2.20 Terus ditunggu 3 menit Oke Sebenernya Kalau kalian mau cari murah Kayak gini tuh gampang Tapi Ya Kayak Aku yang tadi bilang Yang penting kalian Cari yang agak Bagusan dikit sih Ya semoga gini rasanya enak Dan Sebelumnya aku bakal Ditimbang di 6 gram Katanya Nanti aku kasih 220 Oke Sudah Tertimbang Dan Ternyata tadi Ada Dikasih silica gel gini Mungkin biar tehnya itu Nggak Lembab di dalam gitu kan Nah Kalau lembab itu kan Kadang Yang bikin jadi Berjamur gitu Tapi bagus juga sih Dan habis ini Langsung aku Kasih Airnya di 220 Dan bakal aku langsung Tunggu di 3 menit Dan langsung Aku Suduh aja Dan Setelah aku Tunggu Sekitar 3 menitan Aku timer juga sih Tapi Dikira-kira Lihat dari jam Dan Bakal aku cobain aja Dan aku sehari Sebenernya Nggak usah disaring Nggak apa-apa sih Pokoknya Maksudnya Nggak usah pakai saringan Sebenernya kayak gini kan ya Dia yang ikut Masuk juga Yang paling Yang kecil-kecil banget Nah Nggak ada yang ikutan kan Oke Sisanya kayak gini nih Bentuknya Ya Seperti itu Tapi Kalau kalian lihat Hasil seduhannya itu Kayak Black tea yang warnanya dark gitu kan Dan Kita langsung cobain aja 1, 2, 3 Ada Ada Nuts asam-asamnya gitu Kayak kita Ngopi Apa namanya Ngopi Arabica Tapi Ada floralnya Jelas lah Floral lah Namanya juga Tekan Laksudah floralnya Dan Kalau Yang aku udah dibaca itu Ini tetep ada Cafeinnya Tapi Nggak setinggi Kalau kalian minum Kopi biasa Nah Tanamnya ini Pokoknya Di East Java Jawa Timur White peach Bright apricot Apricot Rasa gimana Peach rasa gimana Ya entahlah Pokoknya Kalau ini Dalam kopi itu Ya Nutsnya Lemon Floral Dan Honey Dan Tapi Di belakang itu Kayak ada Di belakang itu Ada aftertest Yang Pekas banget Dari kaskara Tapi Dia udah Ada speednya Gitu Enak Dan Apalagi Kalau Kita Review Teh Aku juga Bukan Orangnya Ahli Dalam Teh Dan Juga Kopi Jadi Yaudah Aku Nyobain Sesuka Hatiku Ya Seperti itulah Tapi Kalau dari Warnanya Si Ya Kopi Banget Ya Tapi Dia Masih Kayak Ada Esensi Black Black Tengah 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 Dia Kayak Gimana Ya Kalau Jasmine Itu Kan Dia Mendapatkan Efek Sepet Kalau Ini Dia Lebih Kompleks Gitu Jadi Ya Tadi Aku Kasih Tahu Itu Kan Kalau Jasmine Itu Kan Dia Ada Jasmine Yang Biasa Kita Teman Di Pasar Yang Sudah Ada Black Tanya Atau Green Tanya Gitu Dia Itu Kayak Black T Tapi Sepet Jadi Kayak Menapakan Body Jadinya Gitu Kalau Kaskara Ini Gimana Dia Flat Rasanya Tapi Mereka Ada Aftase Ada Lemon Kayak Gitu Dan Itu Tidak Ada Yang Perlebihan Kalau Menurut Dan Kita Sia Teman Teman Kita Review Yang Bukan Kopi Tapi Bukan Text Juga Dan Kita Sia Teman Teman Terima Kasih Dan Salam Teh Serta Kopi Aku Suka Keduanya